Anak-anak, setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Terdapat banyak tanaman di halaman sekolah yang tertata rapi sehingga terlihat indah. Lingkungan sekolah yang bersih dan rapi akan membuat warga sekolah merasa nyaman. Lingkungan sekolah bisa bersih dan rapi karena warga sekolah menjaga kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Windy dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini Bu Windy akan menyampaikan pembelajaran kelas 3, tema 4, subtema 2 untuk mata pelajaran PPKN. Nah sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Satu, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai warga sekolah. Anak-anak, setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Terdapat banyak tanaman di halaman sekolah yang tertata rapi sehingga terlihat indah. Lingkungan sekolah yang bersih dan rapi akan membuat warga sekolah merasa nyaman. Lingkungan sekolah bisa bersih dan rapi karena warga sekolah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, mengadakan piket kelas, kerja bakti di lingkungan sekolah seperti Jumat Bersih atau Sabtu Bersih dan lain-lain. Menjaga kebersihan merupakan kewajiban semua warga sekolah. Bagaimana? Sudahkah kalian melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan? Setelah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Antara lain, belajar di lingkungan yang sehat, dapat menggunakan fasilitas sekolah yang bersih, lingkungan yang nyaman, dan lain-lain. Dengan lingkungan yang nyaman, proses belajar juga akan terasa nyaman. Coba sekarang buka buku paket kalian di halaman 60. Di halaman 60. Tulis apa yang wajib dilakukan dan hak yang kalian dapatkan. Setelah itu, kalian buka di halaman 72. Nah, tulis juga kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Di sini ya. Oke. Anak-anak, kewajiban dan hak siswa di sekolah harus dilaksanakan dengan seimbang. Dengan demikian, akan tercapai suasana yang menyenangkan di sekolah. Siswa-siswa harus melakukan berbagai kewajiban dan menerima hak agar merasa nyaman di sekolah. Misalnya, kewajibannya membantu teman atau siapa saja yang membutuhkan. Dan haknya adalah siswa berhak untuk dibantu. Sekarang, buka-buka buku paket kalian di halaman 78. Nah, lengkapi tabel berikut tentang kewajiban dan hak. Seperti yang sudah diterangkan Bu Indi tadi. Oke? Nah, anak-anak, di sekolah siswa berhak mendapatkan ilmu dari guru. Siswa juga wajib memperhatikan ketika guru menyampaikan materi pelajaran. Jika ada yang belum paham, siswa atau kalian berhak bertanya kepada guru. Dan guru wajib menjelaskan kepada siswa agar memahami pelajarannya. Sikap siswa memperhatikan penjelasan guru dan sikap guru memberikan penjelasan kepada siswa merupakan contoh hak dan kewajiban di kelas. Jika ada orang yang sedang berbicara, kalian juga wajib mendengarkan. Jika ada yang bertanya, kalian juga wajib menjawabnya. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian bertanya, kalian berhak mendapatkan jawaban. Nah, sekarang tulis pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas pada kolom di buku paketmu halaman 85. Di sini ya. Oke? Sudah paham? Nah, nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di tayangan ini. Oke. Nah, anak-anak. Sebelum pelajaran kita akhiri, Bu Indi selalu berpesan untuk melakukan 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan jangan lupa, selalu makan makanan yang berkisi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yuk, kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrohbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Alhamdulillahirrohbilalamin. Terima kasih.